Intro Shalom Bapak Ibu Suruh Sudara Kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada Salam jumpa Amang Enang Salam setia Mars Sermon Sesuai apapun kegiatan profesi Aktivitas kita Mari tetap setia Mars Sermon apa lagi Ini sudah mendekati bulan November Dan sebentar lagi bulan 12 Amang Enang ya mari tetap Persiapkan Perayaan-perayaan Natal yang mau kita rayakan Bersama anak sekolah minggu kita Dan mari setia Mars Sermon Untuk jamita sekolah minggu Tanggal 8 Oktober 2023 Matius 9 Ayat 18 Sampai 26 Sementara Yesus berbicara Demikian kepada mereka datanglah Seorang kepala rumah ibadat Lalu menyembah dia dan berkata Anakku perempuan Baru saja meninggal Tetapi datanglah dan letakkanlah Tanganmu atasnya maka ia akan hidup Lalu Yesus pun bangunlah Dan mengikuti orang itu Bersama-sama dengan murid-muridnya Pada waktu itu Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan maju Mendekati Yesus Dari belakang Dan menjamah Jumbai-jubahnya Karena katanya dalam hatinya Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling Dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Ketika Yesus tiba di rumah Kepala rumah ibadat itu Dan melihat peniup-peniup Seruling dan orang banyak ribut Berkatalah ia Pergilah Karena anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka menertawarkan dia Setelah orang banyak itu diusir Yesus masuk dan memegang tangan anak itu Lalu bangkitlah anak itu Maka tersiarlah kabar tentang hal itu Keseluruh daerah itu Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara Di teks ini kita jelas Melihat bahwa Yesus melakukan dua hal mujizat Yang sungguh luar biasa Yang pertama Membangkitkan orang mati Yang kedua Menyembuhkan orang yang sakit pendarahan Dua belas tahun lamanya Ini kasus-kasus yang luar biasa Manginang ya Nah Pun demikian Apa yang mau kita Kotbahkan Namang Inang Kepada anak-anak ini tentunya ya Mungkin kita sedikit bergumul Kita harus menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti Oleh anak-anak kita Saya hanya mau menekankan Satu hal yang menjadi Dasar dari Teks ini Yaitu Iman kepada Kristus lah Yang menyembuhkan mereka Nah Baik Kepala rumah ibadat Dan Perempuan yang sakit pendarahan itu Menunjukkan Iman mereka yang kekeh Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang pertama Kepala rumah ibadat Dia sudah tahu Anaknya meninggal Tetapi dia tetap Kekeh Datang kepada Yesus Dan memohon belas Kasihan Yesus Datanglah letakkanlah Tanganmu atasnya Dan yang kedua Mengenang Seorang perempuan itu Yang sudah pendarahan 12 tahun lamanya Hanya berkata Asalku jamah saja Jumba-jubahnya Maka aku akan sembuh Nah inilah Gembaran iman yang Sungguh luar biasa Atas dasar iman inilah Yesus Melakukan Mujizat yang luar biasa ini Nah Kalau kita perhatikan Di ayat terakhir Orang-orang banyak itu Malah menertawakan mereka Ketika Yesus berkata Anak ini tidak mati Tetapi tidur Nah ini dia Mengenang ya Ini gambaran Orang-orang yang tidak Percaya kepada Yesus Kristus itu Gambaran orang-orang Yang tidak beriman Kepada Kristus Tapi setelah Yesus Melakukan Mujizat itu Maka tersiarlah Kabar hal itu Keseluruh daerah itu Nah Mari kita Ajarkan kepada Anak-anak sekolah Minggu kita Secara khusus Baik Orang 2 Dan Orang 3 Kemanginan Mari kita Pupuk iman Percaya mereka Kepada Tuhan Agar mereka Tetap beriman Kepada Kristus Apapun yang Yang terjadi Dalam Dalam kehidupan mereka Misalnya Ya Kalau mereka Sedang sakit Ya Apa hal yang Hal pertama Yang harus mereka lakukan Yang tentunya Sesuai dengan Ajaran firman ini Hal pertama Yang kita lakukan Ketika kita sedang Menghadapi kesulitan Permasalahan Sakit-penyakit Kita berseru Kepada Tuhan Kita harus Beriman dulu Kepada Tuhan Nah ini dia Agar iman kita Yang kekeh itu Memberikan Kita semangat Sehingga Akhirnya kita Beroleh kesembuhan Demikian halnya Kepada anak-anak Sekolah Minggu kita Mungkin ada yang Mereka yang sedang sakit Ada yang sedang Bergumul Mari Kita pupuk Iman percaya mereka Supaya Mereka tetap Kekeh Beriman Kepada Kristus Sehingga Ketika mereka Berdoa Memohon Belas Kasihan Tuhan Maka iman Mereka lah Yang menyembuhkan Mereka Iman mereka lah Yang dilihat oleh Allah Bapak Sehingga Tuhan menyembuhkan Mereka dalam kehidupannya Nah Itu dia Bapak-saudara-saudara Walaupun Agak lumayan panjang Ini teks Tapi Hanya satu Hal yang Yang mau saya Tekankan Untuk kita Ajarkan Kepada Anak Sekolah Minggu Kita Maria Manginang Kalau ada Contoh-contoh Kasus Kita Boleh bertanya Kepada Anak Sekolah Minggu Kita Siapa yang Pernah sakit Dan apa yang Mereka Lakukan Apakah mereka Berdoa Atau tidak Dan lain sebagainya Improvisasi Amanginang Kembangkan Sesuai Daerah Pelayanan Kita Masing-masing Selamat Mengerade Selamat Melayani Melayani Sekolah Minggu Adalah Keputusanku Melayani Tuhan Adalah Kewajipanku Jangan lupa Agenda Sekolah Minggu Bibel Buku Indel Kitab Buku Nyanyian Sekolah Minggu Alat Peraga Dan Tentunya Liturgi Jangan lupa Untuk Dibagikan Amanginang Salam Sunnadeisis God bless you Non-stop